Wali Kota Gunstoli, Insinyur Lekamizarus Ibu menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Jawaban tersebut langsung dibacakan oleh Wali Kota Gunstoli pada rapat paripurna yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna di Perde Kota Gunstoli pada Senin 17 Juli 2023. Pada rapat sebelumnya, ada lima fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Hanura, fraksi Gerindra, dan fraksi Pesatuan Indonesia. Dalam jawabannya, Wali Kota menyampaikan jawaban atau substansi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD antara lain. Satu, apresiasi yang diberikan terhadap capaian opini WTP yang kelima kali kepada Pemukong Gunstoli. Sesungguhnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergitas pelaksanaan fungsi legislatif DPRD Kota Gunstoli atas dukungan yang telah diberikan dalam upaya peningkatan kinerja pesanan tulis tugas pemerintahan. Kedua, terkait belum optimalnya peningkatan pendapatan pada lain-lain PAD yang sah. Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pendapatan penerimaan jasa giro maupun pengembalian denda atas keterlambatan pekerjaan, namun pada aspek realisasi penerimaan pajak daerah telah terrealisasi sebesar 95,7% dan realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar 84,93%. Ketiga, terkait tanggapan fraksi dalam hal peningkatan PAD. Pemerintah sepakat bahwa salah satu indikator kemandirian daerah serta menindaklanjuti arahan KPK RI terkait peningkatan dan optimalisasi PAD masing-masing keupatan dan kota. Keempat, terkait pendangan serta saran konstruktif dalam hal peningkatan kinerja pesanan kegiatan di beberapa organisasi perangkat daerah. Hal ini akan menjadi perhatian Pemko Gunus Toli dalam upaya peningkatan kinerja dalam implementasi fungsi perencanaan, perasanan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dari Kota Gunus Toli, Prawiran News melaporkan.